Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilya WF membahas berbagai genre film. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas film berjudul Backhead 2023. Menceritakan tentang seorang wanita muda yang menjadi pewaris sebuah gedung bar bersejarah yang telah berdiri selama berabad-abad setelah kepergian ayahnya. Namun tanpa disadarinya, tindakan menandatangani akta warisan tersebut membuatnya terikat kuat dengan entitas misterius yang selama ini berada di basement gedung tersebut. Penasaran kan kalian? Oke, sebelum ke alur, boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Berlatar di sebuah gedung bar tua, terlihat pemilik bar bernama Owen yang tengah didatangi pria muda yang ingin menemui seseorang untuk mencari jawaban. Sambil memberikan uang segepok, si pria memohon agar Owen bisa membantunya. Namun Owen yang tidak tergiur uang itu menyuruh si pria pergi. Setelah mengusir pria itu, Owen pergi ke basement dan berencana ingin membakar bar tersebut. Namun aneh, justru Owen yang terbakar hidup-hidup hingga tewas. Sementara barnya tetap utuh. Kemudian scene beralih kepada seorang gadis muda bernama Iris. Ditemani sahabatnya bernama Kathy, Iris membobol kontrakannya untuk mengemas barang-barang lantaran Iris diusir dari kontrakan akibat tidak bisa membayar. Hingga setelah itu, di tengah perjalanan, Iris tiba-tiba menerima telpon yang memberinya kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Singkat cerita, sesampainya di tujuan, Iris yang tak sanggup melihat kondisi jasad ayahnya langsung pergi. Ternyata, Owen adalah ayah Iris. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri Iris dan mengaku bahwa dirinya adalah pengacara yang bertindak mewakili harta warisan Owen berupa properti gedung bar tua. Dan saat itu juga, si pria mengajak Iris untuk melihat bar tersebut. Iris tak menyangka dia baru tahu ayahnya memiliki bar semegah itu. Meski sudah berusia berabad-abad tahun, terlihat bangunannya masih sangat kokoh. Saat Iris menuju jalan ruang basement, dia melihat banyak foto jadul terpajang di dinding. Tak cuma itu, dia juga melihat lantai bekas ayahnya terbakar. Hingga setelah melihat-lihat, si pria berkata jika setelah Iris mengurus warisan ini, maka dirinya bisa membantu Iris untuk menjual bar tersebut. Namun, Iris tak ingin membicarakan itu dulu. Dia yang kelelahan meminta si pria mengizinkannya untuk menginap di bar ini. Di malam harinya, supaya tidak kesepian, Iris menelpon Kathy sekalian ingin curhat. Merasa khawatir Iris tinggal sendirian di tempat itu, sebagai sahabat baik, Kathy akan menyusul untuk menemani Iris. Di tengah malam, Iris tiba-tiba terbangunkan oleh suara alarm. Dengan mengandalkan senter HP, Iris yang penasaran pergi memeriksa. Segala tempat sudah ia periksa, namun hanya basement yang belum, lantaran pintunya terkunci. Iris panik saat dirinya merasakan kehadiran seseorang. Dengan penuh rasa was-was, Iris pergi mengeceknya. Rupanya itu pria yang di awal film telah menyelinap masuk ke bar. Dia bernama Nell. Mengetahui Iris pemilik baru, Nell memberikan uang 2.000 dolar dan berkata jika dirinya ingin menemui wanita yang ada di basement supaya dia bisa bertemu istrinya. Iris menegaskan bahwa di tempat ini tak ada orang lain selain dirinya, namun Nell tetap bersekeras. Bahkan dia sanggup membayar mahal dengan menambah uang itu menjadi 4.000 dolar. Meski Iris tak mengerti dengan tujuan Nell, Iris yang memang lagi butuh mengambil uang itu dan menyuruh Nell untuk datang kembali besok malam. Dikesokan harinya, Iris menemui kembali pengacaranya untuk mengurus peralihan kepemilikan bar. Iris memutuskan untuk tidak menjual bar itu, lantaran dirinya ingin tinggal lebih lama di bar tersebut. Lantas si pria menyiapkan beberapa dokumen, termasuk surat akte kepemilikan yang harus Iris tanda tangani mengikuti tradisi kuno menggunakan tinta khusus. Hingga setelah Iris sah menjadi pemilik bar, si pria memberikan Iris sebuah kaset milik Owen berisi instruksi yang diperuntukkan kepada pemilik bar yang baru. Singkat waktu, Iris senang saat melihat kedatangan Kathy. Lantas Iris langsung menceritakan semua termasuk soal Nell. Mendengar itu, Kathy merasa khawatir. Terlebih Nell orang asing yang Kathy takutkan Nell punya niat jahat. Namun Iris yang berpikir ini hanya lelucon, meyakinkan Kathy semua akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Nell datang. Sesuai janji, Iris yang sudah mendapat kunci mengantar Nell menuju basement. Di dalam basement, Nell langsung mengarah ke dinding yang berlubang besar sambil meminta seseorang untuk keluar. Merasa semua ini lelucon, Iris sedikit bercanda. Iris tak menyangka, ternyata yang dikatakan Nell benar adanya. Dan dia panik saat wanita itu berjalan mendekatinya. Menyadari si wanita hanya mematuhi Iris, Nell meminta Iris untuk menyuruh si wanita duduk di kursi. Saat berhadapan dengan si wanita, Nell berkata jika dirinya ingin berbicara dengan istrinya bernama Sarah. Lantas si wanita meminta sesuatu. Nell pun memberikan cincin milik Sarah. Namun dia begitu panik melihat si wanita memakan cincin itu. Tak mengerti apa yang terjadi untuk jaga-jaga, Nell mengikatnya. Dan saat itulah si wanita berubah wujud. Sontak Nell begitu panik saat melihat wujud ibunya. Dirasa ada kesalahan, Nell memohon kepada Iris untuk diulang. Namun Iris yang diam saja terpaksa Nell menghadapi ibunya. Saat Nell bertanya alasan kenapa ibunya bundir, tiba-tiba air mengalir dari balik dinding yang berlubang. Bersama dengan hal itu, Ibu Nell mendadak jadi mengerikan. Mereka semua langsung waspada saat Ibu Nell tiba-tiba menghilang. Kaget melihat Nell diserang, Iris segera memerintahkan si wanita untuk berhenti. Seketika itu, si wanita langsung memuntahkan cincin Nell. Tantas Iris yang ketakutan menyuruh si wanita untuk kembali masuk ke dalam lubang. Nell sadar alasan kenapa yang muncul ibunya bukan Sarah. Karena itu, cincin milik ibunya sebelum dia berikan kepada Sarah. Nell juga baru ingat kalau Owen pernah bilang pertemuan ini ada aturannya. Yaitu hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Nell lupa memberitahu Iris. Namun dia berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama jika Iris membantunya lagi. Namun Iris yang tak ingin terlibat lebih dalam mengusir Nell. Sebelum Nell pergi, dia memberikan alamat rumahnya jika Iris berubah pikiran. Setelahnya, Iris dan Kathy memutar rekaman video yang ditinggalkan ayah Iris. Dimana Owen menjelaskan bahwa bar ini dilengkapi penghuni khusus yang tinggal di basement, yaitu suwanita sebut saja Backhead. Saat nama Iris tercantum di akte, maka Backhead akan terikat pada Iris. Iris telah menjadi walinya, jadi otomatis Backhead hanya akan mematuhi perkataan Iris. Lubang di dinding merupakan tempat tinggal Backhead. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Backhead tidak bisa menyakiti Iris. Backhead memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, namun hanya untuk 2 menit. Setelah itu, maka Backhead memegang kendali tubuhnya. Namun Owen memperingatkan untuk tidak memanfaatkan Backhead. Iris tidak bisa pergi dari Backhead. Jika Iris memaksa pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikuti Iris. Namun Owen menyarankan agar Iris tidak membiarkan Backhead keluar dari basement, karena Iris satu-satunya penghalang antara Backhead dan dunia luar. Hingga setelah mendengar semua penjelasan Owen, Kathy yang tidak percaya merasa semua itu tak masuk akal. Kathy pun mengajak Iris untuk pergi. Namun Iris menolak dan berkata jika ini adalah kesempatan emas baginya. Lagi pula Nell kaya raya, dia bersedia bayar berapapun. Dengan begitu, Iris akan mengizinkan Nell kembali menggunakan Backhead. Dan Iris berjanji, jika Nell sudah selesai, maka mereka akan pergi. Meski dipenuhi rasa khawatir, mau tak mau Kathy pun mengalah. Dikesokan harinya, karena Iris ingin menemui Nell, untuk jaga-jaga dia membuat pembatas dan memerintahkan Backhead untuk tidak melewati batas tersebut. Sementara di bar, Kathy meletakkan tong besi untuk menahan pintu basement. Penasaran dengan foto itu, Kathy membawanya. Dan dia melihat di balik foto terdapat tulisan nama Otto Vogler. Yang ternyata, Otto tertera di akte sebagai pemilik bar sebelum Owen. Lantas, Kathy mencari info lain di internet, di mana dalam artikel itu, Otto diberitakan tewas bundir. Kembali ke Iris. Sesampainya di rumah Nell, Iris memberi tahu tujuan dia datang, di mana Iris bersedia membantu Nell. Mendengar itu, Nell tentu senang karena dia hanya ingin pamit kepada Sarah. Selang beberapa saat, setelah mengikat Backhead, Nell memberikan kalung milik Sarah. Dan kali ini benar, itu wujud Sarah. Lantas, Iris memasang alarm selama 2 menit. Nell ternyata bukan ingin pamit, tetapi dia curiga istrinya berselingkuh. Lantas Nell bertanya siapa yang Sarah temui sebelum dia mengalami kecelakaannya membuatnya tewas. Namun Sarah bingung, dan dia tidak menjawab apa-apa. Hingga waktunya sudah habis, Nell masih tetap berbicara, membuat Backhead memegang kendali. Entah kenapa Backhead tiba-tiba menyerang Iris dan seakan tidak mematuhinya. Dari kejadian itu, Iris merasa trauma. Ditambah Nell telah berbohong. Lantas, Iris mengusir Nell tak ingin berurusan lagi dengannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba arwah Owen mendatangi Iris. Seketika, Iris mendapat penglihatan. Dimana saat itu, Owen menggunakan Backhead ingin pamit kepada istrinya. Owen sedang sakit parah akibat dia berusaha pergi dari Backhead. Hingga Owen yang tak tahan lagi memutuskan ingin membakar bar tersebut, guna mengakhiri kutukannya. Namun yang terjadi, malas baliknya. Kini Iris tahu kalau ayahnya tidak meninggal karena bundir. Singkat waktu di tengah malam, Iris terbangunkan oleh suara sesuatu. Merasa penasaran, Iris pergi memeriksa hingga ke basement. Melihat ayahnya berjalan menuju lubang, Iris berusaha mencegahnya. Sontak Iris shock saat mengetahui Backhead menyamar sebagai ayahnya. Merasa kesal, Iris mencekik Backhead. Namun justru, malah dirinya yang tercekik. Aneh sekali, seakan mimpinya terhubung ke dunia nyata, Iris terbangun masih dalam keadaan tercekik. Beruntung, Kathy datang tepat waktu menyelamatkan Iris. Beberapa saat kemudian, Iris dan Kathy pergi ke kantor si pengacara. Namun Kathy bingung, dia tidak melihat ruang kantornya. Hanya dinding saja. Ternyata, pengacara yang Iris temui sebelumnya juga ada di foto otok saat ia mewarisi bar ini. Sepertinya, pengacara itu bukanlah manusia. Kathy berpikir, Iris telah dijebak untuk menggantikan Owen. Lantas Kathy mengajak Iris untuk segera pergi. Namun, Iris tidak ingin meninggalkan tempat ini yang menjadi satu-satunya harta Iris. Terlebih, kini dia memiliki Backhead yang akan membuatnya kaya raya. Hal tersebut pun membuat mereka berdebat. Kathy sudah memperingatkan, tetapi Iris tidak mau mendengarkan. Terpaksa, Kathy meninggalkan Iris. Meski begitu, Kathy masih peduli kepada Iris. Lantas dia mencari tahu tentang otok dengan pergi ke rumahnya yang alamatnya tertulis di balik foto. Setibanya ditujuan, rumah otok terbengkalai. Jadi, Kathy bisa masuk tanpa masalah. Saat Kathy menelusuri, dia melihat sepertinya otok mencari tahu tentang Backhead. Di rasa info ini bisa membantu Iris, Kathy membawanya lalu kembali ke bar. Sementara di bar, Iris menggunakan Backhead untuk berbicara pada ayahnya. Owen terkejut saat mengetahui Iris menjadi penerusnya. Lantas Iris bertanya bagaimana cara mengendalikan Backhead. Namun, Owen pun tidak tahu. Hanya saja, Backhead lebih cerdik dari yang kita bayangkan. Jadi, Owen memperingatkan Iris untuk jangan coba-coba singkirkan Backhead. Sekalipun Iris berniat ingin kabur dari Backhead, Iris pasti akan sulit selama nama Iris masih tercantum di akte. Hingga dua menit berakhir, Backhead memegang kendali dan menunjukkan pada Iris saat ayahnya terbakar. Sambil abok, Iris merendung meratapi nasibnya hingga ia mengingat perkataan Owen yang membuatnya kini menyesal seumur hidup. Meski Iris mencoba ingin melenyapkan akte itu, tetap saja tidak bisa. Sementara di sisi lain, Kathy terlihat baru sampai di bar. Dia memanggil-manggil Iris namun tak ada jawaban. Bahkan kamarnya pun kosong. Saat ditelpon, ternyata Iris tertidur di toilet. Berhubung ponsel Iris hanya getar, Kathy tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba, Kathy mendengar suara gaduh dari basement. Berpikir itu Iris, Kathy pergi mengeceknya. Dan dia begitu khawatir saat menemukan jam tangan Iris tergeletak. Backhead tiba-tiba muncul dan berubah menjadi Otto saat memakan kertas yang terjatuh dari tas Kathy. Lantas Kathy bertanya siapa Backhead. Otto menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu sekelompok orang kuno menemukan seorang wanita yang bisa menghidupkan orang mati. Mereka memanfaatkan Backhead untuk kepentingan mereka. Namun saat Backhead menolak, mereka mencapnya penyihir sehingga ia dibakar. Akan tetapi, Backhead bangkit dari kematian dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikan Backhead, mereka melakukan ritual untuk menyegelnya di basement ini. Hingga berabad-abad kemudian, keturunan mereka membongkar basement itu dan kembali menyalahgunakan kekuatan Backhead. Semakin sering mereka memanfaatkannya, maka semakin besar pula kekuatan Backhead. Sekarang, akte inilah satu-satunya penjaga. Maka yang menandatangani akte itu telah mewarisi kutukannya. Hingga setelah Otto menjelaskan, Backhead memegang kendali dan langsung menyerang Kathy. Besok paginya, Iris terbangunkan oleh panggilan telpon dari Kathy. Dengan suara yang tidak jelas, Kathy meminta tolong dan memberi tahu kalau dirinya berada di basement. Dengan cepat, Kathy pergi ke basement dan dia mendengar suara Kathy dari dalam lubang. Iris merasa ragu, namun karena Kathy sahabatnya, Iris memutuskan untuk masuk menyelamatkan Kathy. Di dalam, Iris memasuki lorong yang panjang hingga akhirnya dia menemukan Kathy. Tak punya banyak waktu, Iris segera mengajak Kathy pergi. Tahap pas shoknya, Iris saat dia menemukan Kathy ternyata sudah tewas. Berarti yang bersamanya tadi itu adalah Backhead yang menyamar. Dengan tergesa-gesa, Iris berhasil keluar dari lubang. Bersama dengan hal itu, Nell yang tiba-tiba datang bergegas membawa Iris keluar dari basement. Sambil bersedih, Iris menyesali tidak mendengarkan perkataan Kathy. Pantas Nell memberikan Iris obat untuk membuatnya tenang. Lalu Nell bertanya apa yang ingin Iris lakukan sekarang. Iris pun mengungkapkan, semakin dikit yang menggunakan Backhead, maka dia akan lemah. Jadi Iris berencana menyegel basement. Namun Iris tiba-tiba merasa pusing. Lantas Nell menyuruhnya untuk istirahat. Singkat waktu, malam pun tiba. Iris terbangun dari tidurnya. Dia mendengar ada suara dari dalam basement. Merasa penasaran, Iris pergi memeriksa. Ternyata itu adalah Nell. Dia berkata jika dirinya bersedia menggantikan Iris. Karena Nell ingin bertemu Sarah kapanpun ia mau. Lantas Nell menulis namanya di akte. Namun karena Iris masih hidup, nama Nell langsung terhapus. Seketika itu, Backhead berubah wujud menjadi Sarah. Dia mempengaruhi Nell untuk membunuh Iris. Meski Nell sempat menolak, tetapi karena Nell telah dibutakan cinta, dia pun menuruti. Nell, you need to move on! Hire! Please, stop! Right. Saat Nell mencekiknya, Iris berusaha melakukan perlawanan. Namun percuma, Nell berhasil membunuh Iris dengan mendorongnya jatuh dari atap. Setelah Iris tewas, Nell membawa jasadnya ke basement. Lalu dia menyuruh Backhead menghidupkan Iris kembali supaya Iris bisa menuliskan nama Nell di akte. Sambil memberikan akte, Nell bertanya bagaimana cara agar namanya tertulis di akte. Namun seketika, Backhead memegang kendali sambil mengucapkan terima kasih karena telah menghidupkan kembali Iris. Melihat Nell kebingungan, Backhead menjelaskan bahwa nama Iris masih tercantum di akte. Dan saat ini, Backhead adalah Iris. Sehingga tak ada yang bisa mengaturnya lagi. Dengan sangat kejam, Backhead menyiksa Nell sampai tewas. Dan di saat itu pula, diperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Dimana ternyata, Backhead lah yang sudah merencanakan semua ini. Dengan kekuatan sihirnya, Backhead mengendalikan Iris dan Nell dari kejauhan. Hingga akhirnya, Backhead berhasil mencapai tujuannya untuk bisa bebas. Dan kini tak ada lagi penghalang bagi Backhead. Akte itu pun bisa Backhead lenyapkan. Sekaligus membakar seluruh gedung bar. Lalu Backhead pergi dengan wujud Iris. Dan film pun sudah berakhir. Oke guys, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.